Bancobai Corvus di AdSoul, lebih gacor Yang ini, yang Youtuber Edition aku sudah pasang ya di video sebelumnya Kalian bisa cek di video sebelumnya, kita sudah pasang Corvus Youtuber Edition ya Jadi yang kali ini kita akan pasang yang namanya Corvus Dead Soul ya Dan ini request dari teman kita, yang katanya yang Dead Soul ini lebih bagus daripada si Youtuber Edition Apakah iya guys ya Langsung aja kita akan review secara singkat, padat, dan jelas Nanti buat yang mau pasang, tinggal kalian pilih aja mana yang kalian mau Oke, kita akan buka dari segi settingan-settingannya dulu ya Untuk settingan-settingannya sih sepertinya sama aja guys ya Sama dengan si punya-nya si yang versi kemarin, Youtuber Edition Sama aja, tidak ada perubahan, Raven Slayer juga ada Micheliners-nya juga total, ininya juga sama gitu guys Sama aja ya, gaming mode juga ada gitu kan Nah, jadi nggak ada perbedaan ya Hampir sama semua tidak ada perbedaan, karena memang juga developer-nya itu sama gitu Ini untuk yang lain-lain, pastinya kalian sudah coba-cobain lah ya untuk Android 10 gitu ya Kita akan buka untuk tentang ponsel, nah Android 10 ya sama ya Android-nya yang ke-10 dan bedanya ya di tipe versi, Dead Soul, A10, sama-sama juga Mr. X Flame Oke Dan yang paling, tapi yang dimembedakan dia itu adalah, satu dulu mungkin versi ya Nah, yang membedakan dia itu, dia pakai Genos ER16 Buatan OFGANG Jadi harusnya, si ROM ini atau custom ROM ini lebih tinggi ya dibandingin si Youtuber Edition ya Oke, itu ya untuk Genos Kernelnya pakai R16 Dan ini sudah cocok ya, sudah enak ya untuk main game Memang kalau Genos ini sudah khusus untuk itu sih Oke, Bang, Bang, bagaimana dengan skor Antutu? Oke, kita buka untuk skor Antutunya guys ya Untuk skor Antutu, nah, baru saya bicarakan Saya sudah coba tes untuk pengalaman, apa-nya Dia itu berada di Rp520.000 Sedangkan, yang kemarin untuk khususnya Youtuber Edition Dia, aku juga lupa ya Untuk skor Antutunya itu, Youtuber Edition ada di angka Rp518.000 Hmm, bagaimana menurut kalian? Beda-beda Rp2.000 sih guys ya Tapi itu, apakah ada pengaruh ya? Kita buka untuk bagian spek-spek yang lebih dalam Dan kalau kalian bisa lihat, CPU-nya di sini beda Rp700 ya Hmm, beda di GPU juga beda Rp2.000 Dan memenya sama ya Beda Rp1.000 lah Hmm, oke ya Nah, kalau kalian bisa lihat Si Dead Soul ini Suhunya itu ya Suhunya itu Lebih bagus daripada Si Youtuber Edition ini Kalau suhunya di sini itu Di angka Rp39.000 ya Dan itu udah tinggi-tinggi Nggak terlalu tinggi-tinggi banget ya Rp39.3 sampai Rp39.8 Tapi kalau di Youtuber Edition Dia itu di angka Rp37.5 derajat Sampai paling tinggi itu Rp41.000 ya Ini tergolong panas ya Tapi kalau si Dead Soul ini Dia itu lebih stabil Dimana meskipun skor Antutu tinggi Tetapi dia itu masih bisa menstabilkan Skoring daripada suhu ya Oke Menurut kalian bagaimana dengan Skoring Antutu-nya Rp520.000 Oke, nah itu untuk bagian Skor Antutu Dan untuk yang aplikasi lain Untuk kamera Kita coba cek Oh, untuk kamera masih sama aja Dia pakai kamera Masih sama aja sih Bawaan ya guys Bukan kamera MIUI ya Nah, ini kameranya ya Nanti boleh kalian tes-tes lah Oke, untuk aplikasi yang lain-lain sih Harusnya nggak ada masalah Untuk Instagram pun oke-oke aja Nggak ada Yang paling ribet tuh Oke, semua aplikasi cocok untuk digunakan ya Tapi kita akan coba-coba beberapa game nanti Seperti Tapi kalau untuk sensor kita tes dulu ya Biasanya sih Kalau untuk sensor-sensor ini Pasti ada beberapa masalah gitu ya Kita akan tes di sensor gyroscope ya Oke, untuk sensor gyro Harusnya gyro ini aman-aman aja ya No thanks Kita matiin dulu Oke, ini Oke ya Nggak ada masalah guys ya Untuk gyro berat Tidak ada problem yang paling berat banget ya Terus untuk game Kita akan coba game-game seperti Misalnya Mobile Legends Apakah grafiknya bisa juga lebih Daripada si YouTube Edition ya Tapi menurut aku sih Perbedaannya nggak terlalu banyak ya guys ya Karena perbedaannya pun Hanya ada di Antutu doang ya Tapi untuk kalau pengalaman bermain game Tapi bedanya sih Kalau untuk si Ini si Dead Soul ini Dia itu Lebih ke suhu sama Kernel ya Kernel sih Kalau Kernel mungkin Lebih jagoan si ini guys ya Tetapi Kalau si YouTuber Edition ini Sekalipun dia begitu ya Tetap aja guys ya Dia masih bisa mengimbangi lah Dia masih bisa mengimbangi Si Dead Soul ini Meskipun Romnya itu yang kayak ginian ya Nah ini untuk Apa guys ya Tampilannya lumayan bagus ya Tapi karena jaringan kita Kurang mendukung ya Oke Nanti kalian boleh coba-cobain Untuk tampilan grafiknya sih Saya lihat disini bagus banget ya Dia lebih Lebih jernih gitu ya Nah dia bisa tembus Ultra dan tinggi doang ya Nah itu guys ya Untuk si Dead Soul Untuk bagian Mobile Legend Nah untuk seperti Harusnya PUBG Mobile ini Bisa dilibas lah Dengan lebih mudah sih Nanti Buat yang Pengen Tau lebih dalam Nanti boleh kalian download Di web ya Nanti Kalian sesuaikan aja Dengan thumbnail yang sudah saya buatin Oke kita sudah masuk Kedalam menu lobby PUBG Mobile nya Dan kita buka setting Di bagian grafik ya Oke untuk bagian grafik Ntar saya perjelas dulu Oke untuk bagian grafik Kita hanya bisa tebus Di bagian Ultra Dan Eh Ultra Smooth extreme ya Yang dimana Smooth extreme ini Sudah standar lah Untuk Semua handphone lah Standar lah Standarnya gitu ya Kalau untuk mau dongkrak 90 fps Harusnya itu pakai Modul-modul magis lah Kalau mau lebih bagus Gitu ya Oke itu untuk bagian Settingan PUBG Mobile Dan juga disini Grafiknya sih oke-oke aja Guys ya Nge-lag-lag sih Enggak sih Nanti mau kalian cobain pun Oke-oke aman-aman aja Guys ya Oke itu untuk bagian Settingan-settingan PUBG Mobile Nanti mau explore lebih jauh Boleh kalian cobain aja ya Tapi karena memang Aku sih lebih recommended Kalian itu mencoba langsung ya Daripada kalian Cuman melihat aja gitu Tanpa mencoba ya Nanti Kalau kalian gak Mencoba itu Ya kesannya itu ya Gimana ya Enggak Setelahnya yang aku katakan ini Enggak support Dengan apa yang Kalian Jalani gitu ya Kalian oprek-oprek lah Biar bisa Tapi menurut aku untuk Si Android 10 Enakan ini sih Dead Soul Tapi kalau mau pasang juga Dead Soul Atau Youtuber Edition Sama saja sih Gak ada perbedaan sih Cuman bedanya di kernel doang Karena kalau Genos R16 itu Lebih menekan Apa ya guys ya Lebih menekan suhunya Itu ya Suhunya Tidak terlalu panas juga gitu Gak terlalu dingin juga sih Standar lah Standar lah Untuk misalnya kalian yang Suka main-main game gitu ya Oke ini untuk E-Football Harusnya bisa Diratain dengan Settingan Grafiknya itu Yang tinggi 60fps ya Dan ini enak banget ya Kalau kalian mau pakai Main-main game-game berat Enak ya Kalau dipakakan dengan Genos R16 Untuk Si Corvus ini Jadi Buat kalian yang Dan juga Yang tadi itu Yang katanya Ini Bagus daripada Apa ya guys ya Lebih bagus daripada Si Youtuber edition ya Ini bagus banget sih Menurut aku sih oke sih Ini oke banget sih guys ya Wah Mantep kali coy Jadi Itu aja sih guys Yang bisa aku share ke kalian Kalau memang kalian mau Coba-coba silahkan ya Dan Jika memang ada belum paham Kalian komen di bawah Dimana kalian gak paham ya Oke guys See you in the next video Sampai jumpa ya